Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Paulo Josu dan Partiban mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan si Han Hasmi. Begitupun dengan Oscar Arribas dan Francisco Geraldes, yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Asri Gani. Tepat pada menit ke-14, Bertrand mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih mengenai Mister Gawang. Pada menit ke-28, Fernando Porrestieri mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Asri Gani. Dan pada menit ke-36, Giancarlo yang mendapatkan peluang, namun bola sundulannya masih melambung di atas Mister Gawang. Dan pada menit ke-42, Fernando Porrestieri berhasil mencetak gol, dan membawa Johor Darultadzim unggul sementara 1-0 atas Kuala Lumpur City. Pada ekstra time menit ke-6 babak pertama, Juan Muniz berhasil mencetak gol, dan mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Johor Darultadzim. Dan pada ekstra time menit ke-11, Paulu Josu berhasil mencetak gol, dan mengubah skor menjadi 2-1. Skor 2-1 untuk keunggulan Johor Darultadzim bertahan, hingga babak pertama berakhir. Pada babak kedua, di menit ke-61, Fernando Porrestieri berhasil mencetak gol, dan mengubah skor menjadi 3-1 untuk keunggulan Johor Darultadzim atas KL City FC. Dan pada menit ke-71, Juan Muniz yang berhasil mencetak gol, dan mengubah skor menjadi 4-1 untuk keunggulan Johor Darultadzim.